Intro Pemirsa kita akan memasuki Habaran Panambayan Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 diselenggarakan di panggung utama depan Balai Kota Banjarmasin Jalan R.E. Martadinata Banjarmasin Tengah beisukan Sabtu 29 Juli 2023 Hari Keluarga Nasional tahun 2023 sekaligus menjadi kado terindah karena Banjarmasin kembali meraih penghargaan Predikat Nindia pada penghargaan Kota Layak Anak tahun 2023 Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 diselenggarakan di panggung utama depan Balai Kota Banjarmasin Jalan R.E. Martadinata Banjarmasin Tengah beisukan Sabtu 29 Juli 2023 Dalam event nasional ini dihadirkan pula ratusan peserta didik tingkat SD hingga SMA di Banjarmasin Wali Kota Banjarmasin, Ibn Sina, Wai Takuni Prima TV memadahkan Hari Keluarga Nasional tahun 2023 sekaligus menjadi kado terindah karena Banjarmasin kembali meraih penghargaan Predikat Nindia pada penghargaan Kota Layak Anak tahun 2023 Ibn Sina memadahkan pemerintah kota membentuk sekolah calon ayah wan calon ibu tujuannya untuk memberikan pengetahuan wanwawasan terhadap calon pengantin dalam mempersiapkan diri wayah khandak menikah Banyak sekali persesnya yang diberikan oleh Kota Layak Anak Kota Layak Anak, Kota Layak Anak Bisa ditahankan, mudah-mudahan terhadap bisanya utama Untuk yang harga ras juga, banyak sekali kegiatan terkarenkan Apalagi itu, percantakan sisa Indonesia ya Jadi sembilan kota, dua kota yang saya bahas anakan yaitu Bogor dan Bantang Anak Masin Mudah-mudahan percantakan ini bisa jadi contoh berbentukkan orang lain Kemudian yang satu lagi Oh iya, Sanca Sachi Sekolah calon ayah dan sekolah calon ibu Jadi saya kira sangat penting ya Untuk masa depan calon-calon pengantin Dan anak-anak yang sudah saatnya mungkin mempersiapkan diri untuk menikah Tapi dengan mengikuti sekolah ini Bahkan di wisuda tadi 65 orang Mereka sudah siap secara teori, secara pengetahuan Kita harus mempersiapkan sebabnya ketika sudah berkontak Ya, lakukan dari sini akan lahir keluarga-keluarga hebat Keluarga yang betul-betul kondisi untuk menemukan anak-anak PLT Kepala DP 3A Banjarmasin Muhammad Helpianur Memedahkan rangkaian dalam puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ini Di antaranya penyerahan bantuan sandang untuk anak telantar Dan bantuan perlengkapan sekolah Pendatangan dan komitmen kota kita ramah keluarga Serta wisuda sekolah ayah calon ayah Dan sekolah ibu calon ibu Hari ini kita melaksanakan Hari Keluarga Nasional Ketika Kota Banjarmasin Muhammad Helpianur Dilaksanakan berwarna dengan konten Hari Perinyata Hari Anak Masinah Kota Banjarmasin Muhammad Helpianur Harapan kami sesuai tema Bahwa dengan kita melakukan Kemenuhan hak anak Kemudian juga kita melakukan Kita akan mendatang bersama Bila menjagaan jenjala seribu sungai Harap nanti juga infeksinya adalah Angka stunting di Kota Banjarmasin Muhammad Helpianur Karena semuanya ada linier Hubungan antara keluarga yang tua Membanyai fondasi anak-anak yang terpenuhi hak-haknya Bila menjagaan bersama-sama Bila menjagaan seribu sungai Di biasa pelukis Di biasa pelukis sayangan harian Lalu kemudian Jadikan anak-anak itu yang cekar Setebat dan kreatif Muhammad Helpianur berharap Melalui berbagai program Yang telah dilakukan dalam upaya penurunan Kasus stunting di Banjarmasin ini Bisa membuahkan hasil Untuk menurunkan angka kasus stunting Di Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!